Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Halo, gue Debo Andrios Di Vilo Kopi Sofi ini Gue berperan sebagai Vilo Vilo ini karakternya Dia adalah seorang laki-laki Pede abis Terus Ambisius juga Dan dia itu selalu Kalo ngomong itu tuh dupai Ceplos-ceplos Secara dia itu Adalah seorang barista Dan barista kan wajib mengenal Tentang kopi dan gak cuman kopi Harus mengenal seluruh Atribut-atribut Tentang kopi Gue kebetulan memang belum pernah Buat kopi sebelumnya Dan Sebagai aktor yang baik Gue berusaha untuk Dengan waktu yang sesikat mungkin Di produksi ini gue mencoba Reset Di Youtube Gimana sih cara buat kopi Karena kan di Vilo ini ada adegan kayak Dia buat latte art segala macem Dan Debo juga Buat jadi barista Dia bikin kopi, belajar gitu-gitu Ya berjalan dengan Apa ya situasi dan Waktu aja sih gue Untungnya bisa ngeblend bareng Aviva juga kebetulan Disini gue baru kenal sama Aviva And She was a Nice girl Dan apa ya Kita bisa nyambung sih Bisa ngeblend banget Padahal Kita waktu itu memang Persiapannya agak kurang Tapi Dia bisa open banget Dan Apa ya Kita juga banyak cerita Banyak ngobrol Dan kebetulan Kita punya basic yang sama Yaitu Kita suka nyanyi Dan Bukan suka nyanyi sih Bahkan bisa dibilang kita tuh adalah penyanyi Bukan suka nyanyi Nenek Kepala Nenek Bukan suka nyanyi Nenek Jai Lihatnya gak ragu ya Ini Masih nih Cafe Plein Plein Cope shop Plein Ini Sudah? Sudah 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 Lihat ini Yang menarik dari proyek seris Vilo Kopi Sofi ini Yang jelas untuk para penikmat kopi pastinya akan sangat-sangat mengerti lah gitu Dan untuk dari segi cerita pastinya Karena disini juga ada beberapa konflik Gak cuma dari Vilo dan Sofinya Tapi ada beberapa bumbu-bumbu Dari karakter yang lain Dan juga mungkin dari segi background karakter Vilo dan Sofi itu memang agak Apa ya Ya lumayan 90 derajat Jadi dengan berjalannya mereka di apa ya Aku gak bisa ngomong sih Ini kalau nanti gue jelasin malah spoiler Pokoknya berjalannya seiring waktu mereka bakal bisa menemukan jati diri mereka masing-masing Dan bisa meluapkan isi perasaan mereka Jadi buat kalian yang penasaran tungguin aja Vilo Kopi Sofit itu bakal tayang di Gen Flix Yang menarik di project ini tentunya Pertama dari director Mas Agung Gue tuh sebelumnya pernah satu project sama Mas Agung Dia tuh masih astrada dan dia sekarang gini saudara Cus itu buat gue kayak suatu kebanggaan gue bisa langsung dipanggil di calling untuk berada di project ini Last day Last day Last day Oh last day Last day Hari terakhir Lancar Bang Insya Allah Insya Allah dikasih kelanjaran Dengan doa kita bersama tadi Oke amin Amin Semangat Bang Dan kebetulan di project ini juga dari 70-80% crew itu gue kenal semua Jadi gue di lokasi tuh kayak merasa nyaman aja gitu Kayak karena udah kenal semua Selain itu Lokasi Tegal Yang agak sedikit panas dan malem itu dingin Mungkin itu aja sih yang buat menguras stamina aja sih Tapi overall sih kayak kita shooting enjoy fun Dan gak ada masalah yang rumit-rumit banget Jadi semuanya berjalan dengan baik Dan apa ya ya Gue berharap project ini bisa berjalan dengan lancar Bisa sukses Dan bisa dinikmati sama seluruh masyarakat Indonesia Saksikan VLOCOVID Series Langkah pertama cerita cinta dalam kopi Tanggal 29 November 2021 di aplikasi streaming Genflex